Bersama-sama dapat hadir bersilaturahmi pada malam hari ini yaitu dalam acara festival keceran Ciman di Banten dalam rangka memperingati Milad Kesti TTK KDH Kabupaten Kota Serang yang 68 Alhamdulillah kita diberi nikmat sehat oleh Allah SWT Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad Salallahu alaihi wassalam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya Amin, ya rubhan alamin Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati saya atas nama pribadi dan mewakili Pemda Kabupaten Serang tentunya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jejaran panitia dari Milad Kesti TTK KDH ini yang ke-68 dan kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya karena kegiatan ini adalah kegiatan yang amat penting kegiatan yang amat strategis di Kabupaten Serang, di Kota Serang dan tentunya di Provinsi Banten Tadi Pak Deden menyampaikan bahwa di Provinsi Banten banyak sekali paguron dari berbagai aliran pencah silat dan untuk prestasinya sudah tidak diragukan lagi sudah di tingkat nasional memperoleh medali emas ini adalah yang wajib kita teruskan untuk memajukan dunia persilatan di Kabupaten Serang khususnya bagi saya tentunya umumnya di Provinsi Banten pada kesempatan kali ini juga saya menyampaikan ucapan terima kasih tentunya untuk pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini juga Pak Deden selaku Kepala Dinas Disparpora yang juga langsung membawahi yang langsung membawahi kegiatan atau olahraga dunia seni juga persilatan di Provinsi Banten yang senantiasa bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Serang kami sangat menyadari jejaran pemerintah Kabupaten Serang bahwa melestarikan kegiatan seni budaya silat itu adalah wajib buat kita karena selain dari sisi olahraganya untuk prestasi juga bela diri pencah silat ini adalah membentuk karakter anak bangsa karena setahu saya untuk anak-anak yang berlatih silat mereka pasti wajib harus bisa baca Al-Quran setahu saya seperti itu jadi pembentukan karakter ini sangat penting di tengah hingar-bingarnya kondisi sekarang ini berbagai pengaruh yang negatif terhadap anak-anak kita dengan didorongnya dengan dikembangkannya terus dengan dibinanya dunia persilatan adalah menjawab atau menjawab dan menjaga anak-anak kita terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif tadi karena selain mereka berat diri mereka diajari tentang agamanya otomatis sekarang ini kita sangat mengkhawatirkan anak-anak kita yaitu terganggu oleh hal-hal yang negatif yang sekarang sangat mudah diperoleh atau diterima oleh anak-anak kita yaitu dengan medsos gadget yang mereka pegang semua pengaruh masuk kalau pengaruh positifnya mungkin tidak persoalan tapi pengaruh negatifnya dan sekarang ini sudah terlihat jadi pada kesempatan yang baik ini juga kepada ini sekuh kesepuhan para pimpinan Paguron saya seraku kepala daerah Kabupaten Serang menitipkan sangat menitipkan anak-anak Kabupaten Serang untuk diajak masuk ke Paguron karena tadi dalam rangka pembentukan karakter mereka dalam pembentukan kecintaan mereka terhadap negara Indonesia terhadap bangsa dan negara karena disana juga rasa nasionalisme tentunya akan terus digembleng oleh para guru oleh para pinisepuh di Paguron masing-masing ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati upaya yang dilakukan oleh Pemda Serang sejak saya menjadi bupati memang kami telah duduk bersama dengan para pimpinan Paguron dengan para pinisepuh untuk menciptakan satu gerakan yang sama jadi beberapa Paguron berkumpul disini Pak Beni langsung yang mengendal beliau dari bidang seni budaya di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan Alhamdulillah dari beberapa Paguron yang duduk bersama untuk menciptakan gerak silat terbentuk silat gerakan namanya silat kaserangan dan sudah tahun ketiga dilombakan di Kabupaten Serang jadi kami mengadakan festival silat kaserangan tahun ini tahun ketiga dilakukan di anyer disana semua Paguron kumpul disana sebetulnya tidak hanya tujuannya untuk mencari juara saya ingin semua Paguron yang ada di Kabupaten Serang bisa duduk bersama bisa silaturahmi selain para pimpinan Paguronnya juga yang terpenting adalah siswa-siswanya anak-anak yang berlatih silatnya mereka bisa saling mengenal saudaranya di antar kecamatan yang ada di Kabupaten Serang 29 kecamatan dengan mereka saling mengenal tentunya merasa dalam satu wadah Paguron yaitu silat kaserangan mereka menjadi merasa satu kesatuan yang kuat punya kebersamaan punya rasa persatuan di antara mereka dan ini juga salah satu upaya untuk menghindari tawuran-tauran yang dilakukan oleh para pelajar yang sekarang ini sedang marak di Indonesia dan juga sangat sedih kita mendengar sudah tawuran ini masuk ke Provinsi Banten semoga dengan anak-anak yang masuk ke Paguron-Paguron ini persoalan-persoalan ini hal-hal yang negatif ini bisa diatasi terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!